Seorang pemalak di Palembang Sumatera Selatan mendadak viral di media sosial. Dia tersebut viral lantaran melakukan aksi pemalakan dengan mengacungkan senjata tajam kepada para sopir angkutan umum yang sedang mencari penumpang di jalan raya. Inilah rekaman video amatir warga memperlihatkan seorang pria mengenakan baju kaos berwarna putih memegang senjata tajam. Pria ini mengacungkan senjata tajam melakukan aksi pemalakan kepada sopir angkutan umum yang sedang mencari penumpang di pinggir jalan. Aksi pemalakan ini terjadi pada selasa sore di Jalan Kadir, Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Palembang. Dalam rekaman video amatir berdurasi 30 detik itu, terlihat jelas pria ini sambil memegang senjata tajam menunggu dan mengadang sopir angkutan umum yang melintas. Pelaku bahkan tak segan melukai sopir dengan senjata tajam apabila sopir tidak memberikan uang jalur kepada si pelaku. Setelah video pemalakan beredar di media sosial, Christopher Pajaitan Kasup di Tiga Jatandras langsung bergerak cepat memerintahkan anggotanya untuk menangkap pelaku. Belum 1x24 jam, pelaku pemalakan tersebut akhirnya berhasil diamankan di rumah kediamannya di Jalan Sidoing, Lautan, Kecamatan Gandus pada selasa malam. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti senjata tajam berupa celurit, pedang, dan tombak yang digunakan pelaku pada saat melakukan pengacapan kepada sopir angkutan umum. Setelah berhasil diamankan, pelaku dibawa petugas ke kantor polisi guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dalam pemeriksaan polisi, pelaku mengatakan di hadapan petugas dirinya sudah membuat kegaduhan disimpang. Yang mengaku membawa celurit untuk menakut-nakuti para sopir angkutan umum untuk dimintai uang. Pelaku terpaksa melakukan hal ini lantaran butuh uang untuk biaya persalunan istrinya yang akan sebentar lagi melahirkan. Kini pelaku menyesali perbuatannya dan dirinya meminta maaf kepada masyarakat dan sopir angkutan umum yang sudah membuat mereka resah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 335 KUHP dan pasal 406 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Bapaknya saya menyesal memilihkan anak. Mati! Mati! Oke. Lumang, lumang. Lumang, lumang. Oke. Bahwa ada viral di Mesos, bahwa diselalu melakukan pengacara terhadap masyarakat yang ada di sekitar sana. Jadi masyarakat sana resah atau tidak? Benar, betul sekali. Resah dan meminta bantuan melalui Mesos. Mungkin rekan-rekan juga sudah tahu bahwa Mesos itu sudah beredar. Dan kita langsung dari Pak Direktur memerintahkan kepada saya. Dan saya langsung memberitahkan kepada unit 1, dimimpin langsung AKP Willy bersama dengan tim Osnand. Kamu sudah merasakan masyarakat di sini di mana? Di Simpang. Di Simpang. Kamu dengan mengacungkan apa? Mengacung ke Simpang. Ini? Iya. Seluruh. Seluruh? Fungsinya itu apa? Menakut-nakuti atau memang kamu membuatnya membunuh orang atau apa? Membuatnya menakuti? Menakuti? Menakuti itu apa? Apa mau merampok atau menentak duit atau mau apa? Menentak duit. Untuk siapa? Untuk ini aku. Aku begini kau. Ini aku lagi amir. Lagi amir. Tapi caranya seperti itu? Iya, oh. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane, kameramen Afri Ansyah, Palembang Baru TV, Pengabarkan.